Karena kekuatan yang ingin membubarkan bangsa ini pinter mereka walaupun kecil Mereka tahu betul kalau teknik poninya songit susah untuk mengucapkan belakang Maka diupayakan lagi kecamel Buasa berdua apa teriakannya Polisi musuh kita, teknik kawan kita, hati-hati jangan mau kita dikecamel Guna menerima saran dan masukan terkait pelaksanaan tugas dari para senior pendahulu Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Bersilaturahmi dengan para purnawirawan TNI Angkatan Darat Bertempat di Aulagi PH Jatikusumo, Mabesat, Jakarta Dalam sambutannya, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan Forum Silaturahmi dengan para purnawirawan ini merupakan forum yang penting Guna menerima masukan-masukan dari para senior pendahulu Sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan Angkatan Darat dapat berjalan sesuai norma Bapak-bapak sekalian undangan ini dimaksudkan tentunya setelah saya kunjungan ke beberapa wilayah Dan kemudian melihat perkembangan situasi saat ini Tentunya Bapak-bapak yang sekarang sudah purna Ini akan memberikan masukan yang sangat baik bagi kami di dalam pelaksanaan Dan saya mohon bimbingan, arahan, sehingga maruah Angkatan Darat ini tetap terjaga Pada kesempatan Silaturahmi tersebut Kasan memaparkan program TNI Angkatan Darat yang sudah dilaksanakan Dan rencana program kegiatan ke depan Terutama dalam menghadapi tantangan tugas TNI AD ke depan yang semakin komplek Tentunya, karena kekuatan yang ingin membubarkan bangsa ini pinter mereka walaupun kecil Mereka tahu betul kalau TNI Angkorinya songit susah untuk menyebabkan ke dalam pelaksanaan Maka diupayakan hati keceleran Suasa kedua, apa teriakannya? Polisi musuh kita, TNI kawan kita, hati-hati jangan mau ditanyakan keceleran Bahwa memang kita sekarang sudah menghadapi perbedaan generasi Yaitu kita akan menghadapi tantangan generasi milenial Oleh karena itu, perang Bapak Kasan sebagai manajer pembinaan kekuatan Ibarat ilmu medan Kita sekarang melakukan resection Tetapi kita segera melakukan intersection Sehingga tantangan yang kita hadapi ini bisa kita atasi dengan kunci soliditas ke pemimpinan Petemuan ini harus dilanjutkan seperti ini Dan apa yang dibicarakan hari ini, ya ke depan harus dijabarkan lagi Jadi jangan sampai putus, nanti ada yang baru lagi, yang baru lagi Boleh yang baru-baru, tapi berkesinabungan Kan saya bilang kan, lantai kemanu itu tidak boleh putus Kegiatan ini, silaturahmi antara Bapak Kasan dengan para punawirawan Ini sesuatu yang sangat, apa ya, sangat besar manfaatnya Dalam situasi, apalagi seperti situasi sekarang Kita dengan jelas dapat mendengar apa yang menjadi visi, apa yang menjadi tekad dari Pak Kasan Dalam melakukan pembinaan di Angkatan Darat ini Saya rasa apa yang disampaikan Pak Kasan itu sudah tepat Tujuh perintah hariannya sangat mengena, itu bagus sekali Jadi kita punawirawan jadi tahu ya, apa yang ada di perkembangan di Angkatan Darat Saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Kasat, Jenderal TNI Dudung Atas inisiatifnya membangun komunikasi dengan para punawirawan Satu hal yang menjadi kata kunci disini, ancaman ke depan adalah bukan dari luar Dari bangsa kita sendiri, dari rakyat kita sendiri Yang selalu menyampaikan berbagai hal yang bersifat radikal Bukannya kritik tidak boleh, tapi hate speech, ungkapan kebencian itu tidak boleh, itu yang disampaikan kan Terima kasih